Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap praktik pungli di rumah tahanan KPK dilakukan secara terstruktur oleh oknum pelaku. Mereka bertindak sebagai lurah, koordinator, hingga sebagai pengepul uang hasil pungli. Maksud kami, pengepul uang hasil pungli. Jurubicara pendidakan KPK Ali Fikri mengatakan dugaan pemerasan pungli ini telah cukup lama terjadi, yakni sekitar tahun 2016-2017, tetapi dugaan pungli berjalan mulai terstruktur sejak tahun 2018. Pola yang struktur dalam praktik pungli terungkap dengan ada yang menjadi lurah, koordinator di masing-masing rutan, hingga ada yang bertugas sebagai pengepul uang pungli dengan menampung dalam rekening atas nama pihak lain yang berasal dari luar KPK. Selain memberikan efek jerak kepada oknum pegawai, KPK memastikan akan melakukan perbaikan sistem pengelolaan rutan dengan berkoordinasi dengan pihak Dijen Lapas Kemenkumham. Ini sudah cukup lama ya, kemarin sudah diteraskan Pak Bufro juga, setidaknya sejak mulai tahun 2018, bahkan sejak tahun sebelumnya, 2016-2017 juga sudah, tetapi memang belum terstruktur. Mulai kemudian terstruktur sejak akhir-akhir 2018-2019 itu sudah mulai terstruktur. Di beberapa pemerintahan yang sudah ditulis oleh teman-teman media kan terkait misalnya ada istilah lurah, ada koordinator tempat tinggal atau koordinator di hutan masing-masing, misalnya di hutan cabang KPK di Merah Kuti, di J1, dan di Pondang Cahaya Kutu. Maka setidaknya tiga hutan cabang itu yang kemudian ada di bahan, yang keperasan terhadap para tahanan dan juga oleh para oknum sekir atau penjaga. Terima kasih.